Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fikhi Zamil Saya dari Pesantren Amanah, Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya Pesantren kami terletak di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Ini susaha kami adalah passion Alhamdulillah kami telah menerima bantuan hadiah Dari pemerintah Jawa Barat sebesar 35 juta rupiah Dan dipotong pajak Kemudian kami juga telah mengikuti pelatihan dan magang di Pesantren Husnu Hotima secara virtual Pesantren Amanah ini merupakan amal usaha yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah Yang berdiri sejak 1998 Pesantren ini dihuni oleh sekitar 600 orang santri Yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara Dan memiliki karyawan kurang lebih 100 orang Nah sekarang telah memiliki beberapa unit usaha Yang bergerak di bidang ekonomi Di antaranya itu ada perikanan Kemudian juga ada kantin, ada bazar, kemudian ada laundry, ada fotokopi Dan yang sekarang sedang kami jalani yaitu di Amanah Fashion ini Tentang bidang konveksi yang mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan santri tadi Nah dengan adanya santri di dalam yang kurang lebih 600 tadi jumlahnya Ini menjadi keunggulan Jadi keunggulannya kita memiliki konsumen yang tetap dan jelas Sehingga perputaran ekonominya itu lancar dan pasti Sedikit bercerita tentang Amanah Fashion ini Ini sebenarnya berawal dari tersedianya fasilitas bantuan balai latihan kerja komunitas Atau BLKK Amanah dalam bidang menjahit pada tahun 2019 Nah pesantren Amanah melihat bahwa ada potensi besar di sana Dalam pengembangan usaha dalam bidang konveksi Nah pada awal tahun ajaran 2020 BLKK Amanah ini kita scale up fungsinya Dari balai latihan kerja dalam bidang menjahit ke industri konveksi seragam santri Dan juga busana muslim Untuk memenuhi potensi pasar baik di lingkungan pesantren Ataupun masyarakat umum Ajaran agama Islam yang kami pegang teguh dalam kegiatan usaha pesantren ini Yang paling utama kita adalah harus jujur Dan juga yang kedua kita dapat dipercaya atau amanah Dapat dipercaya oleh konsumen Nah dengan cara bagaimana kita menjaga kepercayaan Atau pesanan-pesanan dari para konsumen itu Nah di samping itu kita juga harus memperluas silaturahim kita Kepada pihak lain untuk menjaga kontinuitas hubungan kita dengan konsumen Amanah fashion ini Segmentasi pasarnya 90% kita untuk kalangan internal Yaitu untuk kelompok santri putra dan juga santri putri Kemudian juga untuk orang tua dan juga alumni Nah selebihnya kita menerima pesanan-pesanan dari luar Pesanan sesuai dengan keinginan para konsumen Nah kemudian untuk targeting Kita memaksimalkan penjualan offline dan juga online Offline kita punya kooperasi di depan Untuk mengakomodir para santri membeli pakaian-pakaian Atau seragam yang dibutuhkan Sementara untuk online kita menggunakan media sosial Untuk saat ini kita baru menggunakan Instagram Untuk Pengelolaan produksi ini Kita mencoba mendatangkan bahan baku Dari toko-toko kain yang memang sudah menjadi langganan Dan juga tentunya Murah gitu dan berkualitas Sampai saat ini kita masih Mengandalkan Toko-toko yang ada di sekitaran Tasik Malaya aja Kalau Ada pun Beberapa kesempatan kita mencoba untuk keluar kota Contohnya kita mencoba ke Bandung Kemudian juga ke Cirebon Nah kemudian untuk Alur proses produksi ini kita Saya kira Tidak berbeda jauh dengan yang lainnya Hampir sama Itu mulai dari persiapan alat dan bahan Kemudian menggambar pola pakaian Kemudian potong pola pakaian Kemudian obras Kemudian menjahit Kemudian pemasangan-pemasangan Ornamen Aksesoris Kemudian finishing Dengan di setrika Kemudian di package Dikemas Dan Akhirnya kita pasarkan Dengan siap jual Pengelolaan keuangan Di Amanah Fashion Memang ini menjadi Evaluasi bagi kita Karena Kami belum Menggunakan Sistem komputerisasi Yang memang lebih mendetail Sampai saat ini Kita masih Menggunakan Pencatatan keuangan Secara manual Dan Kalaupun Komputerisasi hanya sebatas Berbentuk di Microsoft Excel saja Hanya Di Pencatatan Pemasukan Dan pengeluaran Nah ke depan mudah-mudahan Kita bisa Mengaplikasikan Apa Komputerisasi Yang lebih Baik lagi Sehingga Arus keuangan Juga bisa terkontrol Dengan baik Manajemen sumber daya Manusia Untuk usaha Amanah Fashion ini Kita Alhamdulillah Sudah ada Tim di lapangan Itu Tentunya di bagian Produksi Kita memberdayakan Para Warga sekitar Untuk Menjahit Dan juga Ada Di bagian Packing Dan juga Pemasaran Nah Alhamdulillah Dibantu juga oleh Tim Keuangan Dan juga Tim-tim Usaha Lainnya Itu untuk Pemasaran Produk kami Baik itu Yang bisa Kami Sampaikan Berkaitan Dengan Usaha kami Di bidang Konveksi Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih